Perajin tahu tempe mengeluhkan melonjaknya harga kedelai sehingga harus memperkecil ukuran tahu dan tempe agar dapat memenuhi kebetulan masyarakat. Dan perajin tahu tempe akan menaikkan harga jual karena khawatir masyarakat akan mengurangi pembelian. Mahalnya harga kedelai dikeluhkan perajin tahu tempe di sejumlah kota di tanah air. Saat ini perajin tahu tempe harus membeli kedelai dengan harga berkisar 9.000 rupiah hingga 10.000 rupiah per kilogram dari sebelumnya 6.000 hingga 7.000 rupiah per kilogram. Seorang perajin tempe di Cianjur, Jawa Barat menyebut kenaikan harga kedelai saat ini tergolong sangat tinggi. Untuk menyiasatinya ukuran tempe diperkecil daripada harga jual dinaikan. Ya, di kecilan itu barang-barangnya itu kecilan. Seperti biasanya sepilo, 8 on isinya begitu. Kalau biasanya berapa? Kalau biasanya sepilo penjualan 7,5. Sekarang 8 on ngejual sama 7,5. Jadi kecilan barang. Ayo ditaikan nggak bisa. Jadi berapa senti mengecilkan ukurannya itu? Kurang lebih berarti seberat on ya. Dua onan lah. Lagi gue untuk memakai senti, memakai dua on yang kecilan ini. Dalam satu ukuran? Ukuran. Sementara di Majunia, Sulawesi Barat, perajin tahu belum menaikkan harga jual tahu karena khawatir konsumen akan mengurangi jumlah pembelian. Perajin tahu memilih mengurangi ukuran tahu agar tidak merugi akibat lonjakan harga gedelar. Produksinya kurang karena dia melonjak terlalu tinggi. Dan dari harga 7,5 sampai sekarang harga 9,4. Berarti naik berapa? 2 ribu. 1.600. Jadi konsumen ya terpaksa kita kasih solusi untuk memperkecil barang saja. Karena kita mungkin di anus saja, sama-sama biar sama-sama jalan, kita kurangi kurannya saja isinya. Nggak dikurangi, maksudnya cuma motongannya anus, diperkecil. Dampak mahalnya harga gedelai juga dirasakan pengelola rumah makan di Lebak, Banten. Menu makanan olahan tempe yang biasanya selalu ada terpaksa dikurangi karena harga jual tempe yang naik akibat melonjaknya harga gedelai. Kalau di Warteng ini gimana? Masih berjualan, Pak? Masih. Masih ya? Iya. Gimana? Biasanya beli itu berapa, Pak? Biasanya belinya 4.000, ada 1.500.000, tadi saya beli satunya 6.000.000, satu tempe lonjor itu. Biasanya berapa lonjor? Biasanya sih, 4.000. Itu karena mahal harganya? Naik atau mana? Pancangnya. Dalam keterangan tertulisnya, Sekjen Kementerian Perdagangan Suhanto menyebut, kenaikan gedelai di dalam negeri disebabkan lonjakan permintaan dari Tiongkok kepada Amerika Serikat. Hal ini berdampak pada terhambatnya pasokan gedelai ke beberapa negara importir, termasuk Indonesia, yang juga mendatakan gedelai dari Amerika Serikat. Kemendak menegaskan stok gedelai cukup untuk memenuhi kebutuhan perajin tahu tempe, sehingga produksi tahu tempe diakini tidak terganggu. Tim Liputan Metro TV Jangan lupa subscribe di Youtube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Jangan lupa like, share dan subscribe video hari nih,